Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Tapi semoga semua bisa melihat saya, karena hamba Tuhannya tinggi disini. Jadi ininya tidak disesuaikan dengan tinggi badan saya. Oke saudara, malam ini, sore ini saya akan melanjutkan apa yang ibu saya tadi pagi sampaikan. Masih tentang Hineni, cuma hari ini Tuhan memberikan sedikit... Detail, karena Hineni itu kan ada macam-macam. Ada tentang kerendahan hati, ada tentang pengabdian total, ada tentang ketaatan mutlak, ada tentang... ada banyak poinnya ya, tadi pagi kesetiaan dan lain-lain. Tapi beberapa hari ini, waktu saya merenungkan tentang Hineni ini, Tuhan memberikan suatu pelajaran detail tentang yang namanya mengosongkan diri. Waktu saya tadi nulis PPT, saya, suami saya ngintip di sebelah apa? Menggosongkan diri. Menggosongkan diri ya, bukan menggosongkan diri. Menggosongkan diri. Kalau menggosongkan diri itu kita berdua lagi menggosongkan diri, banyak sepedaan ya. Tapi hari ini temanya tentang menggosongkan diri. Saya waktu itu, waktu mendalami tentang Hineni ini dan mendapat tema tentang menggosongkan diri, saya tuh nanya ke Tuhan, Tuhan sebenarnya menggosongkan diri itu apa sih? Ya kan itu seperti melepaskan hak gitu ya. Seperti Abraham, dia berhak untuk mempertahankan anaknya, tapi dia melepaskan haknya itu, menggosongkan haknya. Nah tapi sebenarnya ada satu hal yang definisi yang Tuhan taruh, yang menurut saya itu arti dari menggosongkan diri yang sesungguhnya. Sebenarnya yang artinya menggosongkan diri adalah, kita itu tidak punya agenda lagi untuk diri kita sendiri. Menggosongkan diri adalah tidak mempunyai agenda sendiri yang terselubung di dalam pengikutan kita akan Tuhan. Karena banyak orang yang mengikut Tuhan, katanya mau follow Jesus, mau mengiring Yesus. Tapi sebenarnya tujuan utamanya itu bukan Yesusnya. Tapi dia punya agenda terselubung di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam jiwanya, yang membuat sebenarnya agenda itu diutamakan lebih dari Yesus. Jadi dirinya enggak kosong, tapi punya agenda lain. Sebenarnya yang Tuhan bilang menggosongkan diri itu artinya, you have no hidden agenda. Kamu enggak punya agenda lagi dalam diri kamu selain follow Yesus, mengikut Yesus. Nah, kata penyembahan berhala, okultisme, itu saya baca di bukunya Pak Agung yang Renungan Harian, suatu hari ada kata-kata yang seperti ini. Okultisme atau yang disebut penyembahan berhala, itu kata dasarnya adalah okult. Okult itu artinya ternyata hidden, atau tersembunyi. Jadi Tuhan katakan, berhala itu belum tentu sesuatu yang kelihatan kasat mata kamu sembah. Tapi kadang okultisme atau penyembahan berhala, penyembahan ilah lain, penyembahan sesuatu yang lebih daripada Tuhan, itu berasal dari sesuatu yang tersembunyi, hidden. Kita enggak sadar, tapi ternyata sesuatu yang tersembunyi itu, yang memalingkan kita, yang membuat kita teralih perhatiannya, daripada jalan-jalan Tuhan. Nah, jadi hari ini kita mau belajar, kita gimana caranya biar Hineni mengosongkan diri, yaitu kita enggak punya hidden agenda. Agenda tersembunyi lagi dalam hidup kita, sehingga kita itu bisa lurus mengikut Tuhan. Kita seringkali bisa belajar tentang ini dari kegagalan maupun keberhasilan orang lain. Di Alkitab itu kan semuanya Tuhan kasih contoh keberhasilan dan kegagalan. Nah, hari ini saya mau kasih contoh tentang tiga macam kegagalan orang, dari tiga tokoh, di mana mereka tidak berhasil meletakkan agenda pribadi mereka. Sehingga membuat semua destiny mereka terpotong. Ada tiga tokoh hari ini yang saya ingin bahas. Bagaimana mereka itu gagal untuk mengikuti Tuhan, gagal mengikuti jalan Tuhan dan rencana Tuhan. Karena mereka tidak bisa mengesampingkan agenda pribadi mereka. Mereka terlalu besar agenda pribadi, sehingga mereka sampai enggak bisa lihat jalan Tuhan. Tokoh yang pertama adalah Akan. Saya akan bacakan, kita semua baca sama-sama, mungkin multimedia bisa bantu, dari Yosua pasal 7 ayat yang ke-20 sampai ke-25. Kita baca aja supaya jelas ya saudara. Yosua 7 ayat yang ke-20, 25. Oh hebat, udah diituin ya. Kita baca. Kita baca bergantian, saya 20, saudara 21. Terus kita baca ya, bergantian. Lalu akan menjawab Yosua katanya, Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan ala Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat diantara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah. Sorry. Dan Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semua itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. 2, 3, 2, 3, maka. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah, dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Dosa yang pertama adalah dosa Akan, dan ini sangat mengerikan saudara. Waktu itu Tuhan berfirman kepada Yosua, Yeriko sudah diruntuhkan, semua jarahan Yeriko adalah milik Tuhan, dan tidak boleh diambil sama sekali. Itu adalah milik Tuhan. Dikembalikan kepada Tuhan. Tapi rupanya ada seorang yang bernama Akan, dia tidak tahan melihat apa, dia ngomong aku melihat, di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah, perak, emas, aku mengingininya, aku pengen. Dia tidak bisa mengesampingkan keinginan dagingnya, dan dia akhirnya ambil itu semua. Padahal itu sudah dilarang Tuhan. Ini dosa yang pertama, yang seringkali kita lakukan yaitu apa? Keinginan mata saudara. Keinginan mata turun ke hati. Sudah turun ke hati, dibuahi dengan perbuatan, dicuri akhirnya. Seringkali Tuhan itu dalam hidup kita sudah mengerat banyak hal. Seringkali Tuhan berkata, jangan ini nak, jangan itu nak, kayak begini nak, Tuhan pengen ini nak dalam hidupmu. Ada banyak hal yang dikerat, seperti saya sama ibu saya, pengeratannya berbeda. Ibu saya ini dari dulu tidak boleh nonton film. Saya pernah bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan kalau mama saya itu tidak boleh nonton film. Sedangkan saya boleh-boleh aja gitu ya. Saya dituntut Tuhan mungkin hal yang lain. Tapi ternyata saya melihat mama saya ini gini, kalau dia melihat sesuatu peristiwa, dipikirin sampai tidur. Seperti anak saya yang bernama Kaila. Itu orangnya kepikiran, semua dipikirin sampai, waktu itu karena saya pernah melihat ibu saya nonton berita, lalu abis itu malamnya mau tidur atau apa, tiba-tiba keinget lagi. Iya ya ini gimana ya gini, loh mah kok masih kepikiran gitu, kita aja udah gak kepikiran. Nah jadi orang, tiap orang itu sama Tuhan dikasih suatu hal yang dilarang. Seperti waktu ini akan dikasih tahu, jangan ambil barang yang indah-indah. Dan biasanya yang dilarang Tuhan itu memang yang hati kita terikat kepada hal itu. Nah, tapi seringkali kita ini tergantung, bisa gak kita menguasai keinginan mata, menguasai keinginan daging kita, dan berkata, oke Tuhan aku mau, kalau engkau kerat aku, kalau engkau larang aku ambil ini, itu setiap orang berbeda. Tapi kalau kita ngikut jalan Tuhan, destiny kita tidak akan terpotong, seperti akan. Jadi mari hari ini, kita katakan kepada Tuhan, tiap orang itu jubah indahnya beda-beda saudara. Kalau disini kan jelas ya, jubah indah, perak, permata, apa, tapi menurut saya tiap orang itu, jubah indahnya beda-beda. Mungkin bagi saudara yang hobi mobil, ya Tuhan ngomong, aku mau kerat kamu dalam hal mobil. Atau misalnya hobi, ada yang hobi ini, lalu Tuhan ngomong, kamu terlalu terikat sama hobi kamu, aku mau kerat kamu, jangan terlalu banyak melakukan hobi kamu. Atau ada juga yang masalah, games mungkin buat anak-anak muda, games online-nya tolong di cut sedikit kata Tuhan, supaya kamu lebih banyak fokus sama Tuhan. Tiap kita hari ini, dalam hati kita mari kita selidikin. Sebenarnya mungkin Tuhan sudah berkata, apa jubah indah yang sering kali mata kita inginkan. Dan itu kita harus urus sih. Karena kalau Tuhan sudah katakan, kurangi, jangan, dan sebagainya. Kalau kita tidak nurut, kita akan berakhir seperti akan. Kita terlalu mempunyai agenda pribadi, sehingga jalan Tuhan tidak kita lihat lagi. Jadi ini yang pertama adalah, keinginan mata, keinginan daging, yang sering kali Tuhan suruh untuk kita cut. Mari kita hari ini selidiki. Yang kedua, dosa yang kedua adalah, dosa Saul. Tokoh yang kedua, yang punya agenda sendiri, sampai jatahnya, destininya dipotong dengan sangat mengenaskan, adalah Saul. Kita baca sama-sama dalam 1 Samuel 13, ayat yang 11 dan 12. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan kepada Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu membakar korban bakaran. Saudara, waktu saya baca ayat ini, sebenarnya perbuatan Saul membakar korban, menurut saya enggak salah. Saul itu enggak ngambil istri orang seperti Daud. Saul itu tidak membunuh suami orang, lalu mengambil istrinya dengan paksa. Dosa apa sih dia? Dan jujur, Raja membakar korban boleh enggak sih? Daud itu berkali-kali membakar korban di hadapan Tuhan. Dia salah enggak? Tuhan enggak pernah nyalahin Daud. Padahal Daud itu Raja. Dan dikatakan di Masmur, Daud membakar korban petang hari, Daud membakar korban syukur, Daud membakar dan sebagainya. Tapi Tuhan enggak pernah menyalahkan Daud saat Daud membakar korban. Kenapa Saul cuma bakar korban sekali? Langsung destininya dipotong saat itu juga sama Tuhan. Harusnya dia memimpin Israel, anak-anak cucunya mengwarisi tahta. Tapi hari ini hanya karena satu kesalahan, dia membakar korban. Tuhan berkata selesai destinimu sampai disini, I cut you out. Saya waktu itu bertanya-tanya Tuhan, dosanya dia itu apa sih sebenarnya? Tapi ternyata, yang Saul lakukan, dia membakar korban kejijian bagi Tuhan. Karena apa? Agenda pribadi. Saudara lihat di ayat yang ke-11. Saul berkata, Aku membakar korban karena aku takut ditinggal rakyat. Aku membakar korban, yang kedua ayat ke-12, karena aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Alias aku belum nyogok Tuhan supaya aku menang. ada dua agenda pribadi Saul dalam dia mempersembahkan korban. Dia gak ngomong aku mempersembahkan korban karena cintaku. Saul gak ngomong aku mempersembahkan korban karena aku hormat dan takut akan Tuhan. Semua alasan dia membakar korban untuk pribadinya. Yang pertama, karena dia takut sama rakyat. Dia takut sama manusia. Dia takut ditinggalkan manusia. Maka dia membakar korban. Dia berkata, Nanti kalau aku telat membakar korban, rakyat udah kadung pergi. Berarti dia mengandalkan rakyat. Padahal dia tahu yang memberi kemenangan, penentu kemenangan itu bukan rakyat. Bukan banyaknya pasukan. Harusnya Saul mengerti benar. Karena dia raja yang dipilih oleh Tuhan. Tapi Saul berkata, Aku bakar korban bukan untuk Tuhan. Tapi karena aku takut ditinggal manusia. Aku takut ditinggal sama pasukanku. Dan Tuhan berkata, Itu korban yang menjijikan bagi Tuhan. Karena tidak pernah didasari oleh rasa cinta, dan pengorbanan, dan pengabdian kepada Tuhan. Dan yang terlebih lagi yang kedua, dia berkata ayat yang ke-12, Aku harus mempersembahkan korban dulu, supaya aku menang. Artinya apa saudara? Dia anggap korban itu suapan kepada Tuhan. Kalau aku gak bawa korban, aku gak diberkati. Kalau aku gak mempersembahkan korban, aku nanti kalah. Kalau aku gak mempersembahkan korban, nanti aku tokonya sepi. Kalau aku gak bakar korban, nanti usahaku bangkrut. Saudara ini saya waktu itu sampaikan di PW Pagi Sion. Kalau sikap yang seperti ini terus-menerus ada dalam hidup setiap kita, sesungguhnya penyembahan kita, itu adalah bau yang tidak sedap buat Tuhan. Karena seringkali kita ikut sesuatu kegerakan, kita ikut doa, kita ikut apa, agendanya itu bukan menyenangkan Tuhan. Tapi agendanya itu supaya aku diberkati. Supaya aku tokonya rame. Supaya aku tidak dikutuk Tuhan. Selalu agendanya about me, about me, about me. Dan Tuhan katakan kepada Saul, kamu korbannya sangat tidak berkenan kepada aku, karena korban itu didasarkan oleh keinginanmu untuk menang. Dan korban itu didasarkan keinginanmu untuk dihormati rakyat dan manusia. Dan hari itu Tuhan ngomong, kamu gak taat. Kamu gak taat nunggu Samuel. Bukan karena kamu merindukan aku. Bukan karena engkau mau mencari wajahku. Tapi karena engkau takut. Dan ketakutanmu itu mengalahkan imanmu. Tuhan katakan, you have to have faith over fear. Kita harus punya iman di atas ketakutan kita. Walaupun kita mungkin hidup dalam kekhawatiran, tapi jangan sampai kekhawatiran itu membuat penyembahan kita sama Tuhan terkamiri. Kita tetap saat kita datang ke Tuhan, menyembah Tuhan, karena kita mau menyembah Tuhan. Bukan karena agenda supaya diberkati, supaya ini, supaya itu. Tapi kita tahu, korban yang kita letakkan, karena cinta. Korban yang kita letakkan, karena kita mau mengabdi. Korban yang kita letakkan, karena kita menghormati Tuhan. hari ini setiap kegagalan tokoh-tokoh ini adalah pelajaran buat kita. Selidiki hidup kita, saat kita datang menyembah Tuhan, apakah kita datang dengan hati yang rindu, merindukan Tuhan. jangan sampai karena ada motivasi terselubung, jangan sampai karena ada udang di balik rempeyek saudara, ada udang di balik batu. Karena Tuhan tahu, saat kita datang, dia ngerti dan melihat hati kita itu sebenarnya sedalam-dalamnya, merindukan apa. Apakah hanya merindukan kemenangan dalam peperangan? Apakah hanya merindukan supaya kita tidak ditinggal manusia? Supaya pemimpin kita senang? Kalau Saul waktu itu ingin supaya rakyatnya tetap menghormati dia, itu sama seperti kalau kita melayani, tapi karena kita ingin favor of man. Tapi terlebih bukan itu, favor of God yang tetap harus utama kita cari. Yang ketiga saudara, adalah dosa Yerobeam. Tokoh yang ketiga, yang destiny akhirnya dipotong sama Tuhan, adalah Yerobeam. Saudara pernah tahu di dalam Alkitab, Yerobeam itu namanya disebut bergenerasi-generasi sama Tuhan. Saudara kalau baca di raja-raja, kalau raja yang baik sama Tuhan disebut, seperti hambaku siapa? Daud. Tapi kalau raja yang jahat disebut, seperti Yerobeam. Jadi Tuhan itu punya dua contoh di Alkitab. Kalau yang baik seperti hambaku Daud. Kalau yang jahat, seperti Yerobeam. Dan saya pernah meneliti tentang hal ini. Kenapa Tuhan kok benci banget sama yang namanya Yerobeam ya? Dosa apa sih yang dia lakukan sampai keturunan kesekian, sampai 17 raja setelahnya. Masih disebut Tuhan dosanya kayak Yerobeam, dosanya kayak Yerobeam. 17 raja setelahnya disebut jahat kayak kakek moyangnya, Yerobeam. Nah ternyata saudara, Yerobeam ini punya satu dosa, kita baca aja, barangkali ada yang belum tahu ayatnya, dari 1 raja-raja 12, ayat yang kedua 6 sampai 30. Kita baca bergantian. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Eh belum, selesai. Maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku, dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat dua anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang ala-alamu yang telah menuntun engkau, keluar dari tanah Mesir. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke battle menyembah patung yang satu, dan ke dan menyembah patung yang lain. Next. Oh udah ya, udah oke. Hari, sebenarnya masih ada ayat-ayat selanjutnya, tapi saya mau terangkan dulu. Dosa Yerobiam yang terbesar adalah, karena dia itu insecure sama dirinya, dan dia terlalu mengagendakan egonya dan reputasi. Saya mau kasih dulu historinya. keturunan Raja Daud, yaitu Salomo, punya anak namanya Rehabeam. Tapi Rehabeam ini gagal dalam memimpin umat Tuhan, dan dia melakukan suatu keputusan-keputusan yang bodoh, tidak ikut Tuhan. Sampai Tuhan akhirnya berkata, aku akan membelah dan memisah orang Israel, hanya dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, yang akan ikut Rehabeam. 10 suku sisanya aku kasih ke Yerobiam. Yerobiam itu bukan keluarga Daud. Ya, ngerti ya ceritanya ya. Jadi waktu itu karena Rehabeam berbuat salah, Rehabeam dengan anak Salomo, dia akhirnya sama Tuhan dikatakan, kamu cuma boleh memimpin dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, 10 suku sisanya aku berikan untuk dipimpin oleh Yerobiam. Tapi yang nama Yerobiam itu dikasih 10 suku sama Tuhan, dan Tuhan ngomong ke Yerobiam. Sewaktu Yerobiam diangkat jadi raja, Tuhan ngomong, kalau engkau hidup dalam jalan-jalanku, seperti hambaku Daud, maka semua jatahnya Daud turun ke atas engkau. Aku done with Rehabeam, semua akan aku berikan kemuliaan kepadamu. Itu janji Tuhan kepada Yerobiam. Tapi, ternyata Yerobiam gak bisa mengeluarkan agenda pribadinya. Yaitu apa? Ego, dan ketakutan reputasinya. Kenapa? Dia tadi menimbang-nimbang, karena apa saudara? Tiap tahun, 10 suku yang dia pimpin, pergi ke Yerusalem. Benar? Karena mereka harus apa? Perayaan. Kan kalau di Israel kan perayaannya kan dibait Allah. Jadi yang 10 suku itu tiap ada perayaan hari Pondok Daun lah, atau Roshasana lah, atau Purim lah, mereka itu bermondong-mondong yang 10 suku itu, bedol desa, ninggalin Yerobiam, pergi ke Yerusalem, ke daerahnya Rehabeam. Untuk apa? Beribadah. Lalu setelah beribadah, mereka pulang kampung lagi. Itu yang terjadi setiap tahun dan setiap perayaan. Dan itu menggusarkan hati Yerobiam. Dia ngomong, waduh kalau terus-terusan kayak gini, nanti lama-lama mereka ninggalin aku. Kalau terus-terusan bedol desa, setiap tahun, dua kali pergi pulang, pergi pulang, nanti lama-lama mereka ngerasa repot. Mendingan sekarang aku bikin baik alah tandingan di sini. Aku bikin kuil-kuil baik alah di sini. Dan yang lebih keren, supaya alahnya kasat mata, aku bikinin patung lembu emas. Supaya nyembahnya itu mantep gitu loh. Ada yang wujud, wujudnya kelihatan. Dan akhirnya mulai hari itu, Yerobiam bikin semua kebaktian tandingan, baik alah tandingan, perayaan tandingan. Dan di ayat-ayat setelahnya dia perkatakan, lalu Yerobiam membuat perayaan-perayaan hari raya yang mewah-mewah dan luar biasa. Seperti yang terjadi di Yerusalem. Tujuannya bukan untuk menyenangkan Tuhan. Tujuannya bukan untuk mencintai Tuhan. Tujuannya cuma satu, supaya rakyat gak ninggalin dia. Supaya rakyat tidak kembali kepada Rehabiam. Supaya dia tetap menjadi raja, dan punya kuasa untuk rakyatnya. Semua dia lakukan, bukan untuk Tuhan, tapi untuk egonya. Untuk menyembuhkan insecurity-nya dia. Dan untuk memberikan kepada orang Israel. Sepertinya, supaya mereka gak meninggalkan rajanya. Semua yang dilakukan, Tuhan ngomong, dosamu itu sangat menjijikan. Karena kamu sepertinya rohani. Kamu sepertinya memfasilitasi mereka untuk beribadah. Kamu sepertinya menyuruh mereka menyembah aku. Tapi mereka jadi nyembah patung. Mereka jadi nyembah lembu emas. Mereka jadi nyembah berhala, dan dosa penyembahan berhala itu turun, temurun terus ada dalam 10 suku Israel itu. Dan Tuhan katakan, seperti inilah dosa yang paling menjijikan bagiku. Yaitu saat engkau berbuat sesuatu, sepertinya untuk Tuhan. Tapi sebenarnya itu gak pernah buat Tuhan. Itu hanya untuk ego kita dan reputasi kita. Hari ini Tuhan katakan, mengosongkan diri adalah get rid, berhenti dari ego kita. Berhenti dari agenda pribadi kita. Dan kita belajar meletakkan itu. Dan katakan, Tuhan aku mau mengikuti jalan-jalanmu. Aku mau mengikuti engkau nuntun aku kemana. Aku gak mau keinginan dagingku menguasai aku seperti akan. Aku gak mau reputasi dan harga diriku seperti Yerobiam, membuat aku gak mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan aku gak mau kayak Saul, yang gara-gara takut ditinggal orang, takut tidak diberkati, aku sampai tidak mengikuti jalan-jalan. Hari ini saya ajak kita semuanya menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini berkata, mengiring Yesus adalah kesukaanku. Aku mau meletakkan semua hakku untuk mengenal engkau Tuhan. Jadikan ini sebagai doa kita kepada Tuhan hari ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.